Berdasarkan rapat yang dilakukan Satgas COVID-19 Merangin untuk acara perayaan malam tahun baru di Merangin dilarang, hal ini guna mencegah gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Walaupun saat ini wabak COVID-19 di Merangin nyaris tidak ada lagi dan telah masuk PPKM level 1 untuk perayaan malam tahun baru di Merangin masih dilarang, seperti perayaan tahun baru tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan hasil rapat Tim Satgas Tugas COVID-19 Merangin yang dilakukan beberapa waktu lalu. Jurubicara Satgas COVID-19 Merangin Muhammad Arief mengatakan, pemerintah Merangin akan menutup lokasi area publik, seperti alun-alun bangko, kawasan Jam Gento, dan tempat-tempat yang biasanya dijadikan tempat perayaan malam tahun baru di Merangin. Salah satunya pada tanggal 31 itu seluruh alun-alun, tempat-tempat yang akan dijadikan tempat untuk melepas tahun baru itu harus ditutup, tidak boleh dibuka. Kemudian yang bagian ingin keperluan pada tanggal tersebut itu di samping harus wajib vaksin dua kali juga dilampiri ya, seperti kan, rapin antigen. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Merangin dalam mencegah gelombang wabah COVID-19 gelombang ketiga, yang takutnya akan terjadi jika terjadi kerumunan masa saat malam perayaan malam tahun baru di Merangin. Riko Saputra, Jek TV, Pelaporkan